Sari kata oleh SDI Media Dia pendapat yang lebih kuat Jawabannya tergantung niat Kalau niatnya mengagumkan penghuni kubur tersebut Maka solatnya tidak sah Karena itu syirik Subhanallah ada orang yang solat Bukannya menyembah Allah Tapi malah menyembah penghuni kubur Caranya dengan dia mengagumkan dalam hatinya penghuni kubur tersebut Ini yang pertama Yang kedua Kalau dia kebetulan solat disitu Dia tahu disitu ada kubur Tapi dia tidak mengagumkan penghuni kubur tersebut Maka dia berdosa besar Tapi solatnya sah Kenapa dosa besar? Karena dalil-dalil keras sekali melarang Itu sangat banyak Di antaranya Nabi SAW bersabda Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah Jadi pelakunya dilaknat Makanya dosa besar Tapi dosa besar belum tentu Solatnya tidak sah Belum tentu Ada orang misalkan solat dengan pakaian dari hasil riba Di satu sisi dia berdosa Tapi di sisi lain solatnya sah Jadi mirip dengan itu Terima kasih telah menonton!